Pemirsa KPK menetapkan ex-direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina pada 2011 hingga 2021. Penetapan Karen sebagai tersangka dilakukan usai Karen di periksa selasa ini. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, lembaga antirasuah menindaklanjuti dugaan pidana korupsi dari masyarakat. Dari bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan ex-direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG pada 2011 hingga 2021. Firly menjelaskan Karen sebagai dirut Pertamina periode 2009 hingga 2014, kemudian menjalani kerjasama dengan perusahaan produsen LNG dari dalam dan luar negeri, diantaranya perusahaan CCL serta LLC Amerika Serikat. Karen disebut tidak melakukan kajian dan analisis menyeluruh saat pengambilan kebijakan. Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di Pertamina ditaksir menugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Kasus itu sebelumnya diusut kejaksaan agung. KPK membidik kasus tersebut sejak 2019, sementara kejaksaan agung sudah menyelesaikan penyelidikan kasus dan bakal menaikkan ke tahap penyidikan. Lewat koordinasi dengan kejagung, kasus ini ditangani oleh KPK. ...berinteraksi bersama kami, memberikan tangkapan ataupun pertanyaannya melalui fitur yang tersedia. Pertanyaannya kita prioritaskan untuk topik yang terkait dengan... Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK ala SKA selama 20 hari pertama terhitung, 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!